Beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di Jalan Lingkar, Salatiga, Jawa Tengah. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak trailer yang diduga mengalami remblong. Dari video amatir warga terlihat kondisi jalan di perempatan Lampu Merah ke Candran, Jalan Lingkar, Salatiga, Jawa Tengah pada Senin pagi. Diduga alami remblong, truk trailer muatan lem menabrak dua truk di depan serta dua motor yang sedang berhenti di Lampu Merah. Truk trailer menabrak truk tangki dari belakang karena tidak bisa menghentikan laju kendaraannya. Akibat tabrakan, muatan truk yang berisi saus dan cabai berserakan di jalan. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk trailer rusak berat. Kecelakaan juga menyebabkan seorang pengendara motor yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara dua lainnya luka-luka termasuk sopir truk tangki yang menderita luka di bagian kepala dan kaki. Bawasannya kendaraan truk Tronton 8736HK yang memuat lem melaju dari arah Solo ke arah Semarang. Sesampainya di TKP, diduga kendaraan tersebut tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Polisi menutup akses jalan menuju jalan lingkar Salatiga untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan serta membersihkan tomat dan saus yang berserakan di jalan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani saat lantas Polres Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!